selamat siang sampai jumpa lagi di channel kita semoga sehat selalu guys pada kesempatan ini guys kita akan membelajar tentang material atau instrumen-instrumen dari ois keren nah ini dia guys tapi sebelum kita mulai videonya saya mohon berharapkan agar teman-teman semua meringankan jari untuk menekan tombol subscribe jika ada ide kritik maupun caranya silahkan memuat dikomen agar kita dapat berbagi saling berbagi ya dan jangan lupa guys semoga video-video kita bermanfaat dan untuk dapat bermanfaat lagi bagi sama kita jangan lupa guys untuk membagikan jaya kebis sekarang kita sedang memeriksa kerusakan pada hostron nah kemarin hanya ada di remote kontrolnya guys ya sekarang kita masuk kepada kepada akad permasalahan udah memanjat kita nih guys ya kita akan pelajari semua apa perusahaan-perusahaannya ya ini kita lihat remote-nya tidak dapat difungsikan sama sekali semua tembolnya tidak berfungsi semua tembolnya tidak berfungsi guys nah ini dia tidak berfungsi kalau yang namanya hoistrain dia memakai banyak kontaktor guys nah seperti disini power masuk ini dia nggak aja nampak ya guys kita di sini nah nah ada api ya guys ini 380 volt volt at-at-at-s-c nah ini ada aktual kontak atau double kontaktor ini dia untuk untuk rantai yang naik-turun nah apabila saya tekan walaupun remote-nya tidak berfungsi tapi kita bisa menguji disini apakah kontaktornya berfungsi atau tidak kita tinggal tekan oh 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 sorry 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 salah ngomong maaf guys ini bukan untuk remote ini untuk arah kiri-kanan guys arah ke kiri-kanan ya guys nah kalau diperhatikan diperhatikan nah ini udah apabila kita tekan walaupun sini dia akan berfungsi nah apa ya guys ya kita tekan lagi nah jalan deh ya ya ada roda ya guys ya diperhatikan lagi guys tekan nah jalan deh ya oke Oh sekarang ini mempunyai dia enam unit kontaktor dengan voltase coil 24 volt untuk maju mundurnya kontaktornya ada di panel sana ya kita tidak bisa ke situ karena agak sulit untuk banyak situ namun sekarang kita juga ini tadi dua kontaktornya untuk kiri-kanan ini untuk kiri-kanan keseluruhan yang mana ya pun sementara untuk kontaktor yang naik turun nah kali ini dia ada berkontaktor dia ini satu dia tetapi pada pada kontaktor ini cara kerjanya dia berhubungan dengan yang namanya break ini dia berkontrol oleh koil 20 volt ini dia guys 210 volt nah ini dia api salah satu dari pasal lain R atau S atau T nah yang menariknya netralnya nampak netralnya netralnya agar dia sejalan diambil dari sambungan atau koneksi start dari elmode-nya ya guys ini kita lihat ya nah ini elmode-nya untuk rantai koneksi start dari nah nolnya diambil dari sini ini dia guys ini dia start ya start elektromotornya ini guys ya start ya ya karena kabel 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 elektromotornya ini ini dari nolnya dia di start di start di sini dia oke guys ini ini tuh balik sana ya ya ini nah sehingga apabila kita akan eh apabila dia ditekan yang akan nolnya bekerja kalau apinya atau lainnya atau pasannya sudah standby hanya netralnya belum standby pas du tekan baru dia bekerja ini ya kita perhatikan ya guys kita akan coba dulu apakah memang dia berfungsi gitu loh oke guys kita perhatikan nantinya guys ya apakah bergerak pada turun ya guys nah oke guys kita lepaskan nah nantinya berhenti kita coba itu tadi yang mana bang bang berhenti kita coba yang turun oh tadi dia tuh untuk yang turun ini yang kita coba yang untuk naik ya guys perhatian lagi guys ya guys ya nah kelepaskan dia berhenti kita coba yang turun lagi nah apa yang bunyi tadi tuh ini dia break yang saya katakan tadi tuh dikontrol oleh kali ini apabila kontaktor ini ditekan matanya juga ikut bekerja dia nah perhatikan ya guys apabila saya tekan ya nah nampak ya guys nah nantinya jalan nah satu lagi apabila saya tekan juga kontaktor ini perhatikan ya guys ini naik dia ini dia untuk pengaturan break penepasan break perhatikan lagi oke tekan hmm nampak ya guys ya nah oke eh oke rantunya juga eh nampak tangan nampak ini juga ikut naik kan eh tapi aku kerja guys saya tekan ini saya lepas nah berhenti ya oke kenapa remote nya tidak bisa kenapa tidak berfungsi sama sekali apa masalahnya itu karena koilnya koilin koil ini dari semua kontaktor yang ini dan yang ini dan yang ini demikian juga kontaktor yang disana tadi maupun kontaktor yang disana di sana untuk maju mundur untuk kesana disini gitu loh dikontrol oleh trapol step down nah step down maksudnya dia dari 380 ke 24 volt nah mana dia trafonya ini dia guys nah nah dia dari 380 atau 415 ini dia trafonya guys ya ditransformat dia menjadi 27 volt makanya saya bilang koil kontaktor ini dikontrol oleh 24 volt nah ini dia guys ya 24 volt maka dikonek ke kabarnya dikonek ke remote nah ini dia guys ya kemarin sudah saya tunjukin bagian remote yang mana ini untuk up down east west south sama north paham ya guys naik turun timur barat selatan utara gitu loh ya paham ya guys kemarin sudah pernah saya singgung ya di video saya sebelumnya ya karena kebetulan kita ada kerusakan kren lagi ini dia instrumen-instrumen yang ada di ois kren nah di dalam break ini adakan fast rail ya guys oke dia harus masuk dia 380 volt 3 pasal ya dia tidak memakai netral ini dia guys harus masuknya paketnya nah hmm oke nampak ya guys nampak ya api dia ya guys nampak ya api dia ya guys tiga pasal guys itulah dia busbaknya guys busbak atau power inputnya tiga pasal 380 volt jangan lupa ya guys dukung terus channel kita semoga bermanfaat kita berbagi ilmu secara gratis dan saya harapkan juga kawan-kawan semua untuk membagikannya secara gratis juga pada kawan-kawan yang lain jangan lupa ya guys klik subscribe-nya atau ditekan subscribe-nya silahkan muat komentar anda kritik ide dan saran untuk ide-ide apa ide dari teman-teman apa saran dari teman-teman apa kritik anda dari teman-teman kita tunggu ya teman-teman semua semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya kurang lebih kita ucapkan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati